Selamat malam, perkenalkan nama saya Edil Burbiasanul, NIM 2003030079, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ke-8 tentang Kukluk Klan dalam sejarah Amerika. Karya Rory, Mitch Face, dan Kevin Estep. Bab 1. Berpikir bahwa para patriot tampaknya jauh lebih tertarik pada penyakit Eropa dan Asia daripada masalah yang sedang menekan di Amerika saat ini. Kata Evans pada tahun 1923. Mari kita pergi keluar dan mulai mengajar dan berkotbat serata mempraktikan doktrin tentang Amerikanisme. Dan mari kita buat kata setiap warga negara untuk mempraktikan Amerikanisme secara luas. Dari Amerikanisme ini, anggota klan mengadopsi praktik sebagai bagian yang mereka sebut klan-kaft atau klanis kejujuran. Ini berarti memprioritaskan sesama anggota klan dalam semua urusan bisnis dan memboikot perusahaan dan pedagang yang pemiliknya bukan penduduk asli, bukan kulit putih, atau bukan protestan. Bab 2. Kunklux dalam sejarah Amerika Buktinya kunklux sejarah Amerika yang pertama yang di awal tahun 1920-an dan yang ketiga di tahun 1960-an bertepatan dengan restrukturisasi Amerika ekonomi dan perluasan hak pilih ke orang Amerika yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk memilih. Masyarakat sedang bergeser. Pergeseran ini merusak status ekonomi, politik, dan sosial, dan bagian tertentu dari populasi kulit putih. Kondisi ini dapat merusak aliansi politik mendorong mereka yang hak, istimewa berisiko untuk bergerak. Membelah keuntungan mereka ini adalah pengamatan di jantung kerangka teoritis kami, yang disebut terjadinya devaluasi kekuasaan yang digunakan untuk membandingkan kekuasaan Trump dengan kebangkitan klan tahun 1920-an. Dengan membandingkan kebangkitan Trump dengan kebangkitan klan, kami tidak bermaksud menyamakan keduanya atau membesar-besarkan eksterisme Trump atau orang-orang yang memilihnya. Setiap klan meletus, itu menarik banyak pengikut, menarik anggota, dan penduduk yang dalam banyak hal yang cukup biasa. Dalam setiap kebangkitan klan, kelompok yang terjadi kurang beruntung terus maju. Emansipasi mempuka banyak kesempatan bagi para mantan budak. Kebangkitan sekolah paroki memperluas pendidikan bagi para imigran katolik pada tahun 1920-an. Dan desegregasi sekolah bertujuan untuk menyamakan kedudukan bagi anak-anak kulit hitam di Jim Trofshod. Orang kulit putih kelahiran asli yang sebelumnya menikmati hak istimewa ini sendirian. Melihat perubahan ini melembahkan status sosial mereka, jadi klan membangun darasi yang menggambarkan kelompok budaya yang berpengaruh mantan budak, katolik, imigran, Yahudi atau orang-orang kulit hitam sebagai lebih rendah secara moral dan budaya. Bab tiga, kekuatan dan penyesuaian politik. Pada tahun 1920-an, Ku Klux Klan menarik prasangka satu dari kaum protestan kulit putih kelahiran asli dengan mencoreng katolik dan imigran, yang mereka tuduh mencuri dominasi ekonomi dan politik mereka. Koran klan imperial Nick Hart menyatakan bahwa 50 ribu orang Meksiko telah menyelinap ke Amerika Serikat Selama beberapa bulan terakhir, mengembalikan pekerjaan Amerika dan orang kulit putih. Semua orang Meksiko itu adalah prajurit tipe rendah. Mereka semua orang katolik dan banyak dari mereka komunis. Penyihir kerajaan Hiram Evans menunjukkan bahwa pabrik-pabrik industri yang menyabot tes mata pencaharian para pabrikan Terampil sebagai besar diwakili oleh para imigran katolik Eropa. Bab empat, ekonomi dan nasionalisme putih. Sebagian besar orang akan selalu menemukan bahwa ini adalah dorongan yang menggerahkan kehidupan kita. Tetapi, di luar pun impian orang Amerika tentang kekayaan dan keamanan tampaknya mulai menghilang. Klan adalah sebuah gerakan yang bereaksi terhadap transformasi ekonomi sosial yang melemahkan kemakmuran banyak orang Amerika protestan kulit putih dan kelahiran asli terutama mereka yang berada di kelas menengah. Di sini kami mendefinisikan kelas menengah secara luas. Setiap orang yang bukan memeriksa daftar ke anggotaan klan di Colorado. Dia menemukan bahwa kurang dari 1% dari anggota klan Derfor yang paling awal adalah pekerja tidak terampil. Mayoritas dari mereka berada dalam pekerjaan non-manual profesional. Pemilik toko, pemilik usaha kecil. Jumlah pekerja tidak terampil naik sedikit sementara gerakan tumbuh. Propor ketika klan berusaha untuk membentuk blok persatuan protestan kulit putih kelahiran asli. Terlepas dari pekerjaan. Negara-negara bagian timur laut yang terindusiasi telah mengintegrasikan kapitalisme produksi masal. Tapi sebagian besar negara lainnya belum manufaktur skala besar berkembang secara dramatis di luar timur laut. Melanggar mata pencaharian pemilik skala kecil. Di kota-kota seperti Muncie yang dibuat di India terkenal oleh sosiolog Robert dan Helen. Keterampilan menarik pekerja di perdesaan yang membuat kota perdesaan mengeluarkan pengeracin terampil yang tidak dapat bersaing dengan skala maupun volume pabrik. Pada tahun 1924 di Delivar County, India, di mana Muncie seperempat dari populasi orang dewasa. Angka-angka sensus menunjukkan bahwa nilai rata-rata orang dewasa dan pertanian di county itu turun 44 persen hanya dalam rentang waktu 5 tahun dari 1920 hingga 1925. Bab 5, di mana Trump menemukan dasarnya. Jika satu kelompok tertentu kehilangan kekuasaan, ia dapat mengganggu aliansi politik dan menantang ortodoks partai. Jika tidak ada calon yang memiliki tantangan itu, hal itu dapat terjadi di luar kulkus dan pada tahun 1920-an pemilu 1924 partai politik. Seperti kasus klan mencoba mempengaruhi presiden-presiden dari partai Republik Calvin Collegate. Memberi kenyataan agen mereka, tetapi beberapa gerakan juga terjadi dalam politik partai. Seperti ketika seorang kandidat seperti Donald Trump mengambil alih kekuasaan atas nama mereka yang merasa kepentingan fundamental mereka telah diabaikan. Tidak seperti karakteriksi sebelumnya dari gerakan sebagai fenomena pendesaan yang dimotivasi oleh prasangka. Sekarang kita tahu bahwa klan jauh lebih kompleks, berkembang pesat di kota-kota seperti Denver, Colorado, dan Oaklan. Califomia juga seperti di kota-kota kecil seperti Kokomo, India, dan Athens. Dalam studi mendalam sosiolog Chris Robing tentang klan di Oaklan, dia menemukan bahwa klan sangat menarik di kelas menengah yang bergerak di atas. Bapak 6. Politik dan Nasionalisme Putih Sosiolog politik, saudara Amerika Serikat, Moore percaya tidak ada konflik yang melekat atas ekonomi budak agraria di selatan dan ekonomi berbasis upah yang berkembang pesat di utara. Masalahnya menurutnya adalah kebutuhan yang tak terselesaikan dengan membangun dua ekonomi di bawah atas politik yang sama. Masalah fundamental digunakan untuk mendukung satu masyarakat dan yang lain. Bapak 7. Status dan Nasionalisme Putih Kata protestan adalah tidak peduli apakah pertentangan dengan kondisi agama sipil, sosial, atau pendidikan, agama memiliki peran sentral dalam gerakan sosial bahkan yang secara ideologis jauh. Gereja adalah berbasis organisasi bagi gerakan hak-hak sipil. Kami mengakui perbedaan antara ras-ras manusia seperti yang telah ditetapkan oleh sang pencipta, tulis imperial visyap Hiram Evans, dan akan selalu benar kompromi apapun darinya dalam setiap dan semua hal. Agama adalah identitas bersama perekat sosial yang menyatuhkan orang ke dalam tujuan bersama. Pada tahun 1920-an, klan mempersenjatai diri protestan untuk melancarkan pertempuran ekonomi dan politik mereka. Pada tahun 1920-an, sentimen anti-Katolik yang dipimpin oleh klan melonjak sekali lagi ketika kedudukan sosial untuk Katolik sedang mengikat. Bapak 8. Nasionalisme Putih vs Pers Pada tahun 1920-an, anggota klan mengidentifikasikan kelompok-kelompok yang harus disalahkan atas silangnya kekuatan mereka Katolik. Imigran Yahudi yakni berkembang pesat dengan mengorbankan orang kulit putih Amerika. Bapak 9. Masa depan nasionalisme kulit putih dan politik Amerika. Yang melakukan gerakan-gerakan yang menurut kami dikalahkan oleh W. Taylor menyebutkan gerakan ini sebagai abeyens. Menurut Ciciolog Verte, abeyens adalah proses menahan di mana gerakannya tampak mati dengan kata lain, malah merendahkan disampaikan waktunya tepat. Setiap pelutusan baru bukanlah reaksi terhadap perubahan mendadak meskipun gerakan gagal. Mereka meninggalkan para veteran sisa-sisa yang akan menjaga nyala api tetap menyala. Dan ketika suatu hari kondisi berubah, pemimpin baru muncul dan ketidakpuasaan segar memicu perjuangan politik baru akan kembali. Klan tahun 1920-an adalah merek fasismo Amerika. Tidak berbeda dengan gerakan fasis di Eropa selama pertentangan abad ke-20 kekuatannya, terutama berasal dari segmen kelas menengah yang marah kepada industrialisasi skala besar karena mendominasi pasar. Sekian dan terima kasih.